selamat menikmati dan menyiapkan data penjualan barang dengan kriteria yang dituliskan dalam jenis input dan output kemudian disini ada informasi mengenai nama barang, harga jumlah terjual dan hasil penjualannya nah jadi kita akan mencoba untuk menghitung nilai rata-rata terjual sesuai dengan kriteria yang dipilih nah disini ada dua kriteria yaitu input dan output oke rumus fungsi yang akan kita gunakan adalah AP Rageib nah disini di bagian sel H5 kita gunakan rumus fungsinya oke kita masukkan sama dengan seperti ini kemudian masukkan fungsinya yaitu AP Rageib AP Rageib seperti ini kemudian buka kurung masukkan kriteria ranknya yaitu ini ya kriteria rank kemudian tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumennya nah disini kita masukkan kriteria penentunya yaitu ini ya nah jadi nanti kita bisa memasukkan kriteria yang diinginkan pada sel H5 ini gitu misalkan input ataupun output gitu oke kita tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumennya dan masukkan AP Rageib atau nilai yang akan dihitung nilai rata-ratanya gitu ya disini kita akan mencoba untuk menghitung rata-rata terjualnya gitu ini ini ya nah kemudian tutup kurung nah jadi ini adalah rumus fungsi untuk menghitung nilai rata-rata sesuai dengan kriteria tertentu disini ada AP Rageib yang merupakan rumus fungsinya kemudian A5 sampai A10 yang merupakan kriteria ranknya D5 sebagai kriteria penentu dan D5 sampai D10 merupakan A4 Rageib oke setelah menuliskan semua rumusnya tekan tombol Enter nah maka hasilnya akan langsung muncul ini ya nah kemudian kita bisa menuliskan input disini input misal kemudian tekan tombol Enter nah jadi rata-rata terjual dari jenis barang input yaitu 56 gitu ya nah jadi itu adalah cara untuk menghitung nilai rata-rata sesuai dengan kriteria tertentu di speedsheet teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk menghitung rata-rata dengan kriteria tertentu dalam proyek yang dibuat oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati